Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel Alesha Family Kali ini kita akan belajar mengenal sistem kata surya dan mengenal nama-nama planet yang ada di sekitar kita Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol merahnya ya adik-adik Baik, sebelum itu ada yang tahu apa itu sistem tata surya Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari Termasuk planet bumi tempat kita tinggal ya adik-adik Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya kita Oh iya, kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Hal ini bukan tanpa alasan Ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya Seperti yang kita ketahui juga Bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi Maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka Sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi Semakin dekat planet dengan matahari Maka mereka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari Nah, sekarang kita bahas sistem tata surya satu persatu ya Matahari Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya Bahwa matahari adalah pusat tata surya kita Yang berupa bola gas panas Karena ia termasuk bintang sehingga dapat memancarkan cahaya Matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita Dengan diameter sekitar 109 kali diameter bumi Kalau dibayangkan sekitar 1 juta bumi bisa termuat di dalam matahari Wah, kebayangkan besar sekali ukuran dari matahari ini ya adik-adik Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bimasakti Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif Sedangkan pada bagian atmosfer, matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan corona Tapi corona ini bukan virus ya adik-adik Nah, kalau bumi yang kita tempati ini masuk dalam kelompok planet ya adik-adik Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya Karena ia bukan bintang Namun planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya Kalian udah tau belum planet dalam tata surya kita ada apa aja? Ya, planet dibedakan menjadi dua bagian Yaitu planet dalam dan planet luar Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Nah, sekarang yuk kita kenali bentuk dan nama planet yang ada di sekitar kita Pertama ada planet Merkurius Planet ini terletak paling dekat dengan matahari Dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya Besarnya tidak jauh dari bulan kita ya adik-adik Karena paling dekat dengan matahari Maka bisa dibayangkan suhunya panas sekali Planet selanjutnya adalah Venus Adik-adik pernah mendengar tentang bintang gejorah? Nah, itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus Planet ini biasa terlihat dari bumi pada sore hari loh adik-adik Terlihat seperti bintang tapi tidak berkerlap kelip Planet ketiga dari tata surya adalah bumi Yap, bumi adalah tempat tinggal kita Dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menambung makhluk hidup Selanjutnya dijuluki sebagai planet merah Mars merupakan planet diurutan keempat dalam tata surya Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, badang pasir, atau gurun Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam loh adik-adik Planet Jupiter Planet Jupiter termasuk dalam planet luar matahari Dan yang terbesar di tata surya kita Kalau dibandingkan bumi dengan Jupiter Misalnya, bumi berukuran anggur Maka Jupiter akan berukuran sebesar bola basket Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air Planet Saturnus Planet yang satu ini paling unik loh adik-adik Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin Tapi cincin Saturnus lah yang paling cantik Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus Dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil Planet Uranus Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh adik-adik Meskipun planet ini berada pada urutan ketujuh di dalam tata surya Tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi loh adik-adik Terakhir ada planet Neptunus Planet Neptunus merupakan yang terjauh dari matahari Nah tadi itu adalah penjelasan mengenai sistem tetap surya dan nama planet-planet di sekitarnya Bagaimana adik-adik Sudah semakin paham dan semakin tahu kan tentang banyak hal di dunia ini Adik-adik jangan lupa untuk terus mengikuti channel dari Alicia Family Karena kita akan belajar mengenai banyak hal lainnya Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton